Terima kasih sudah klik thumbnail video ini Jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe Dan aktifkan loncengnya agar dapat notifikasi dari channel Dikimotovlog Selamat menonton Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama channel Dikimotovlog Dan pada video kali ini Kita akan review lampu tembak lagi guys Jadi nih lampu tembaknya coy Lampu tembak omega Wih ini lampu tembak sultan bos Kebetulan dia dipasang di mobil coy Karena aku belum bisa beli lah lampunya Karena terlalu lampu-lampu sultan ini ya Ini terpasang di mobil panter Panter touring Ini sebanyak dua buah Yang ini satu Kanan Kemudian yang kiri satu Mantep banget coy Ini lampu sultan emang Dari merknya udah terbaca Kalau ini lampu head on Lampu mahal ya Kalau kalian penasaran dengan video ini Jangan lupa Berikutin terus video ini sampai selesai Karena kita akan Lihat Seberapa terang Lampu tembak omega 40 watt Nah sebagai permandingannya guys Jadi kita hidupkan dulu untuk lampu senja On On Nah coy ini memang udah upgrade Ini harganya 2,5 jutaan Ya Ini udah upgrade full Jadi bilet Coy mantep banget coy Ini wuuu Sebagai perbandingannya ya Kita hidupkan Oke langsung on Tuh terang banget coy Tuh terang banget coy Tuh terang banget coy Oh drop deh Kelisirikan Gila terang banget Sumpah Ya ini pasang di mobil Ini bener-bener lampu setan coy Kalau dari depan Ya Kalau dari depan tuh cahayanya memang putih pekat Lihat sendiri coy Anjing Anjing emang ini Lampunya coy Wuuu Buta kita di depan Gak bisa lihat apa-apa coy Sumpah ini gila Lampu omega 40 watt Seperti ini Kalau dari depan Memang buta sekali Jadi harus bener-bener bijak Menggunakan lampu tembak ini coy Gak keliatan sama sekali Sumpah ini di depan aku Buta Buta banget Buta banget coy Ini kalau mau main-main lampu dim Kita musuh mobil-mobil Gila Tembak sekali Kita otomatis Tuh ya Tuh Bener-bener gila Sumpah Lampunya coy Nih Oh untuk di dim Main dim Coba sekarang kita lihat Kalau dari dalam kokpit Soalnya banyak bang Yang minta Untuk Keadaan kalau dalam kokpit Gimana bang Apakah dia tetap terang Atau enggak Tetap coy Ini pake riben apa Berapa Berapa Ini lah Persen lah 40 ya Nah Buat teman-teman yang nanya kemarin Kalau Ini di KC filmnya di 40% 40% lah ya Nah 40 Seperti ini Yang nanya 60 Sepertinya masih rekomen Untuk dibeli lampunya coy Ini 40 aja masih terang Masih terang banget Masih terang Dan sangat-sangat banyak Untuk dibeli Ini di kaca di kokpit ya Seperti ini Dan ini Kalau di luar Waduh Gimana kalau kalian tuh Kaca mobil kalian bening Alias gak ada Kaca film Auto nyaman banget Buat kalian pake Coba om layak Sekali lagi ya Kita lihat Ini aku agak jauh dari mobil Biar Kelihatan seberapa jauh Seberapa gila lampu tembak On Emang anjing 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 banget tuh Lampunya coy Sumpah Ini kalau Pasang satu aja ya Misalnya kita tutupin satu ya Nah Ini aku tutupin sebelah kanan Tuh Satu lampu aja kayak gini Terangnya coy Ini Iya Kita tutupin Tuh Satu lampu aja ini tutup ya Mati loh Dia Allah Gila coy Terang banget Sumpah Nih Yang kiri Kalau kita tutup nih Tuh 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 Ini masih Pas hidup Anjing coy Kalau kalian cuma pasang satu aja Luar biasa terangnya Lampu tembak omega Ini ya Buset Buset Terang banget Jadi kesimpulan dari video ini Kalau kalian mau pasang di motor Sepertinya satu aja udah cukup deh Satu aja udah cukup Untuk menemani touring kalian Ini kalau dari sini Kesana Ujung sana itu tembus 200 meteran lah Paling gak 100 meter 200 meter Gila sih Sumpah Sumpah gila banget Ini memang cahanya aku Naikin ke atas ya Biar dia jauh Memang bisa diatur Seperti ini coy Yang request Lampu tembak di mobil nih ya Ini udah aku Kasih nih Videonya Dan temen-temen yang mau Tanya-tanya Seputar lampunya Apalagi lampu yang tadi Lampu Headlampnya tuh Langsung aja DM Instagram Mats Rizky ya DM Instagramnya Dan tanya-tanya Ini bener coy Lampunya gila-gila Sumpah Tapi penasaran aku Kalau dibandingkan Sama M4 HJG Gimana Pokoknya kalian harus Ikutin videonya Di Gematoflog terus Jangan lupa tekan like Share, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa komen Di bawah coy Jangan lupa komen Di bawah Seputar lampu ini Gimana Dan jangan lupa Follow Instagram Mas Rizky Rizky Kok Rizky Instagram Mas Rizky Yang punya lampu ini ya Kalian harus follow Instagramnya Thank you Mantap Bye